Acah, Micah. Gimana? Ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 4, Micah. Oke, Acah nggak baca ayatnya berarti. Salah ya. Micah boleh aku coba, Micah? Boleh. Roma 7-12 dan Roma 10-4 ayat 4. Roma 7-12 nggak ada komen-nya, Sami, di sini. Oh, komen. Racesnya seperti ini. Racesnya sama end of the law ada di mana ayatnya? Oh, ada di Roma 10-4, Micah. 1 Timotius 1-5, Micah. Coba Acah baca dulu ayatnya. Jangan tebak-tebak, sayang. Boleh nggak buka Alkitabnya? Supaya Acah nggak tebak-tebakan, gitu. Emang di satu tim. Coba Acah buka ayat yang Acah bilang tadi. Ada nggak di end of the law sama righteousness? Timotius berapa, Acah? Cik. Ya, Selly. Selly mau coba, Cik. Ayatnya di mana, Selly? Satu aja ayatnya. Roma 10-4, Cik. Itu jawabannya, ya. Cik, sama Kak Matthew tadi, Senin lihat belum kirim jawabannya, Cik. Aku udah... Selly. Itu tadi jawaban Kak Matthew itu, sayang. Yang Micah kirim ke... Oh... Ya, maaf, maaf, maaf. Ini nggak pake ayatnya, cuman supaya kita ingat aja, ya. Roma 10, ayat 4. Oke, di end of the law apa? Siapa yang mau jawab? Tadi terakhir siapa ya? Selly. Oke, Selly lanjut. Siapa yang mau jawab? Sami, C. Oke, Sami silahkan. Oke, Mice. Artinya... 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 The end of... The end of the commandments. Nah, baru ayatnya di mana, Sami? Ayatnya di... Oh, iya. Di... Di 1 Timotiu 1 at 5, Mice. Sama. 1 Timotiu 1 at 5. Law sama dengan komen men, apakah di situ? Oh, di 1 Timotiu 1 at 5, Mice. Ah... Ayo. Ingat jembatannya dong. Oh, iya, iya. Oke, lanjut. Siapa, Sami? Sami, Tio. Ini. Berarti... Charity. Itu ayatnya di... 1 Timotius 1 at 5. Ini ada katanya, ini... Menolak... Menolak, ya kan? Sama, kan? Oh, iya. Artinya menolak... Menolak charity, gitu kan? Ya, yang adanya. Nah, di luar ayatnya di mana, Mice? 1 Timotiu 1 at 5. Mantap. Oke, lanjut. Apa, Kak Met? Berikutnya. Semua sudah ya, berarti? Atau ada yang belum? Iya, sudah. Oke. Daryl. Oke, Daryl. Lanjut, Daryl. Artinya menolak charity? Menolak apa? Katalan charity apa? Apa? Terima kasih. Dari itu kata lainnya apa Daryl? Kata lainnya Love Jadi menolak apa? Menolak apa Daryl? Kalau charity sama dengan love Menolak charity sama dengan menolak? Gimana Mity? Kan tadi kata lain charity apa Daryl? Love Kalau menolak charity artinya? Menolak Boleh ya Daryl? Daryl ulang-ulang ya Mity Ya Kalau menolak love-nya Bapak gimana Mity? Boleh ada love-nya Oke Mity Mity mau tanya Tunggu ayatnya dimana Daryl? Ayatnya dulu ya Aca Oke Mity Aliatnya dimana? Buka C Coba dibuka catatannya Daryl Catatan tanggal berapa itu Aca? Nami cek Kamu Kalau Kalau Aca Temuknya Yang Orang Yang lain boleh bantu gak? Catatan tanggal berapa Supaya Daryl bisa cari Nami cek Nami cek Ya Yang aku ada lihat di catatan ceku tanggal 2 Bulan 8 2022 Oke Tanggal 2 Betul Ayatnya dimana Daryl? Coba Buka catatan tanggal 2 Daryl Charity sama dengan love Kalau aku Kalau aku Nyatutnya tanggal Tanggal 5 Tapi yang benar 2 Yang benar 2 Iya tanggal 2 ini Yang ini Tanggal 5 gak ada kelas Daryl dapet gak Daryl? Daryl udah ini Oke Enggak Enggak Daryl harus dapet Coba Daryl buka Di 1 Korintus 13 Itu ayat apa? Silahkan Daryl Ayat berapa itu Daryl? Yang charity sama dengan love Dan masih inget gak Gimana yang jelasin Kok bisa Katanya love Ya jadi Dimana ayat Di 1 Korintus 13 Dimana ayat Di 1 Korintus 13 Emang suaranya mici kecil? Enggak kan? Yang lain? Besar mici kecil Lumayan Oh iya Daryl Coba cek Di 1 Korintus 13 Daryl Itu ayat berapa Daryl? Daryl Daryl bisa denger Mijet Daryl Daryl Oke Ayatnya dimana? Ayatnya dimana Anak-anak yang lain? Rakyat 4 1 Korintus 46 13 13 Sami Boleh bicaranya pelan-pelan Gak ada yang mau kejar-kejaran disini Sami ya Boleh gak Sami? Boleh Mijem Soalnya Sami kalau ngomongnya terlalu cepat Jadi belepotan Malah salah-salah Oke Oke Mijem Oke mantap Disini kita ke bahasa apanya? Oke bahasa kata charity Mijem Betul Baru KG Eh KG Bahasa gerika Waktu kemarin kan kita dari Menolak love kan? Love-nya Itu sama dengan charity Nah itu semua ya Oke thank you ya Nomor 2 sekarang siapa? Oke Berarti Sally Oke Sally Pilih siapa Sally? Kalau Sally Revelation 18 Adalah hasil dari Penolakan Pakabaran Tiga Malaikat Yang ada di Revelation 14 6 Sampai 12 Betul Oke Boleh ya C Kalau nomor 1 nya Tidak berurutan C Oh harus berurutan ya Berarti salah ya C Iya Oke C Thank you C Nomor 3 nya sayang Di Revelation 11 16 Sampai 12 Oke Nomor 3 Siapa Sally? Nomor 3 Kalau jawaban Nomor 2 semua penolakan Dimana Salah Salah Oke 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 Nomor 3 Samidece Samidece Oke 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 Perbedaan Othership Dan bukan Othership Berdasarkan Kutipan Pelajaran Kemarin Samidece Kalau Othership Mendengar Pekabaran Come out Kalau yang Bukan Othership Tidak Mendengar Pekabaran Come out Yang lain Setuju? Berdasarkan Kutipan Kemarin C Oke Kalau Sally Yang bedanya Apa? Sally Kalau Yang Bukan Othership Mereka Tolak Truth Sehingga Mereka Receive Strong Delusion Dan Terima Unrighteousness C Kalau Othership Othership Akan Dengar Panggilan Untuk Come out Sehingga Mereka Keluar Atau Obey Betul Sally Itu Mantap Oke C Oke Aca Benar Itu Salah C Oke Oke C Kalau Misalnya Jawabnya Cuman Othership Mendengar Suara Tuhan Untuk Keluar Dari Babylon Karena Cawan Murkanya Sudah Penuh Menerima Pekabaran Tiga Malekat Salah Atau Benar C Boleh lah Pokoknya Ada Mendengar Panggilan Come out Betul Oke C Kalau Bukan Othership Itu Kasih Setengah C Atau Benar Aja Iya Setengah Aja Oh Iya Oke C Thank you C Menolak Truth Kan Iya Terus Dia Menerima Strong Delusion Pokoknya Harus Ada Strong Delusion Itu Oke Boleh Boleh ya Boleh Oke Siapa berikutnya Sami Berikutnya Aja Oke Aja Silahkan Nomor Empat Perbedaan Revelation 14 Di Revelation 14 Aja Jawab Jatuhnya Babylon Belum Komplit Semua Bangsa Baru Minum Anggur Percabulan Dari Babylon Pekerjaan Apostasi Belum Sampai Puncaknya Sedangkan Revelation 18 Disitu Dibilang Jatuhnya Babylon Sudah Komplit Dan Semua Bangsa Sudah Minum Anggur Percabulan Dari Babylon Dan Pekerjaan Apostasi Sudah Sampai Puncaknya Mice Oke Mantap Jatuh Belum Komplit Jatuhnya Apa Sudah Komplit C Kalau Jawabannya Revelation Revelation Maaf Oh iya Belum Fully Rich Ya kan Dan Sudah Rich Oke Bisa Semua Oke C C Ya Kalau Jawabannya Revelation 14 Jawan Murka Babylon Belum Penuh Terus Revelation 18 Jawan Murka Babylon Sudah Penuh Gimana Ini Ini Yang Belum Fully Rich Sama Sudah Fully Rich Sama 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 Thank you Oke Sally Semua Udah Tolong Kirim Nanti Setelah Selesai DBS Tolong Pereksa Dan Kirim Salah Benarnya Oke Seperti Biasa Tulis Begini Biar CC Tahu 1 A Ini Benar B Salah Gitu Ya Caranya Gitu Ya Oke C Oke Aja Sami Silahkan Mice Kalau Yang nomor Empat Itu semua Jawabannya Revelation 14 Babylon Itu Belum Pulih Raids Revelation 18 Babylon Sudah Pulih Raids Itu Gimana Mice Jatuhnya Belum Komplit Gak 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 Ada Mice Tengah Berarti Oke 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 Kalau gitu Kita lanjut Ya Nah Ada Gambar Yang Harus Kalian Terjemahkan Oke Bisa 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 C Bisa Daryl Bisa Daryl Jangan lupa Kirim Benar Salahnya Daryl Halo Daryl Halo Daryl Halo Jangan lupa Kirim Benar Salahnya Sayang Ya Thank you Yang Merah Ini Babylon Oke Tolong Terjemahkan Gambar Ini Mice Ini gambar Empat Ini Mau Terjemahkan Mice Yuk Ini gambar A Ini gambar B Terjemahkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, maksudnya C, gambar A itu kesimpelannya ada A, C, E, A, C. Ya. Lalu, ini G ini namanya apa yang putih, H ini yang merah apa, oke? Boleh? Oke, C. Oke. Kalian kerjakan di grup ya? Ya, C, boleh. Boleh, C, boleh. Oh, iya, boleh, boleh. Oke. Kita mulai dari G dulu. Oke. Apa G? Oke. Oke, itu disto. Mantap. Hah, apa? Hah, apa? Apa? Haca lah. Halo, A itu. Apa A, A? Itu, kami diawai prevolution 14, rice. Ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Babylon rice. apa kata lain Babylon yang bukan disfold kita mau tanya kelompoknya Matthew A itu my ship ada di disfold kalau kelompoknya Sally apa tadi aku kasih lupa oh iya Revelation 14 kenapa bilang Revelation 14 Revelation 14 karena disitu mereka belum keluar C dan disitu belum fully reach enggak bukan itu dari gambar harus dijelaskan coba coba nih C oke Laca coba Revelation 14 karena di di B itu di B itu ada tanda keluar sama ada tanda pesan artinya orang ini di A Aca gambar di A ini yang A ini apa jadi kalau misalnya ini taruh Revelation 14 ya ayat 8 kan kita tahu kan kenapa kita taruh ini karena sudah ada apa sudah ada apa ini manusia mince bukan bangsa coba lihat gambarnya lihat gambarnya ini apa sudah ada apa sesuaikan sama ayatnya jangan jawab sesuatu yang enggak ada di Revelation 14 8 dong udah ada apa Daryl Sally Bailon 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 is fallen jadi kenapa kita taruh 14 8 disini karena disini udah ada Bailon gimana iya C tetapi orang my ship yang other ship masih dimana masih di Bailon Bailon jadi disini Bailonnya sudah apa sudah sudah fallen sudah jatuh artinya disini Revelation 14 8 Bailon sudah apa sudah jatuh Bailon sudah it's fallen tapi belum apa belum 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 oke oke lalu berarti disini apa Daryl ayat apa disini disini Revelation Revelation 18 ayat yang ayatnya yang 5 5 yang komplit dong 1 sampai 5 1 sampai 5 artinya disini apa kalau Bailonnya sudah apa sudah komplit disini disini belum ada apa belum ada ada gak titik-titiknya disini lihat beda gambarnya dong pekabaran pekabaran keluar dari keluar dari Babilon keluar artinya disini apa sudah ada panggilan apa panggilan keluar dari Babilon kan apa siapa ini yang keluar keluar dari keluar dari akan apa hear hear voice akan 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 keluar keluar gimana oke jadi ada ship yang di Babilon akan apa keluar jadi sampai kejauh itu kalian bisa lihat kesimpulan pelajaran ini gak yang kita belajar bisa dapat semuanya bisa ya bisa cek iya bisa cek oke oke jadi nanti besok kita kelasnya siang ya habis DBS mungkin 13-15 tapi kalau misalnya ada DBSnya belum selesai nanti Mice akan kasih kabar makanya standby ya oke cek oke kita semangat untuk belajar karena belajar itu adalah supaya kita tahu apa yang kita buat boleh jadi kita buat itu berdasarkan firman yang akan menyanggupkan kita supaya gak goyah dengan apa yang kita buat kalau yang kita buat gak bisa kita buktikan nanti kalau ada krisis kita akan tinggalkan apa yang dulunya kita buat yang benar tapi gak berdasarkan yang kita sudah buktikan benar boleh semua boleh cek oke sampai ketemu besok siang ya kita kita